Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayur di permuka tulang donat dari parang jurur terdua di semester saya punya kawan yang ah unik ya dia kadang aku guru besar lulusan Sorbonne Perancis lulusan Jerman Heidelberg University lulusan kemarin lulusan Monas ya nggak jelas ini sebenarnya ahlinya apa siapa sebenarnya what's your name sir my name is Irianto hehehe aku lulusan Sorbonne sebenarnya aslinya tuh apa sih pekerjaan Mr. Irianto no job no job now no job no sebelumnya oh before before I'm I'm driver driver so oh super menjadi jadi youtuber jadi youtuber sekarang channel robo oh ya guys don't forget to my channel Ayo subscribe Thank you very much channel Mr. Irianto oh subscribe channelnya ya MR Irianto ya makasih banyak semoga amalnya dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala terus kita sekarang ngomong apa ngomong apa ya Pak itu ngomong orang yang itu apa itu apa udah lama apa baru ya opo saw lihat berita kemarin ya ada kontainer konti naikin orang-orang banyak sekali ya rupanya dia mau menyelintis menyelintis kampung ya berlaku dari mana ke mana ya dari mungkin dari Jakarta pada dimana itu terus tangkap ya kayaknya sih di jalanan ditangkap wong yang diceleduk aja ditangkap di Bekasi dia taruh di Bekasi ya bagasi ya bukan Bekasi bagasi ya masih ditangkap suruh pulang suruh balik lagi nah emang aturan namanya suruh balik suruh balik lagi ya kalau nggak di denda ya kalau nantikan katanya ada aturannya ada dendam 100 juta duit-duit siapa gue terus akhirnya nasib itu gimana orang pulang kedip rindu dengan kampung Kenapa harus suruh balik sih ya nyongkos mungkin juga pakai tron ya gimana disini juga dia bingung bingungnya bingung nggak ada makanan kalau nggak ada makanan siada yang buat beli yang ada kontrak harus bayar dijamin karena Gubernur DKI atau ya nggak tahu tuh Allah walaupun nggak punya KTP DKI kali ya tapi kan walaupun nggak punya KTP DKI namanya warga ini Rikiblik Rikiblik Republik ya negara Republik Indonesia mah ya harus dijamin makan lah lah terus kalau begitu tuh gimana menurut mister solusinya tuh gimana harusnya pemerintah ini kan dia nggak punya apa betul kerjaan nggak bisa nggak ada duit nggak ada kontraan harus membayar mungkin dia kemana sekarang solusinya ya turunin tuh bantuan udah lama nggak turun-turun untuk diri nah turun tuh nama BLT belte tuh Bang Tuhan langsung telas tunai telas tunai kan kalau bisa bertahan sebulan lawong dikasih bagi sore habis gimana nggak telas ya telas susah juga jalan-jalan banyak kayak gitu banyak tuh itu lurah-lurah sekarang lebih berani lagi ngomong Tuhan nunggu aturannya Iya Pak pada desa nunggu aturannya nggak jelas gimana pada orang lapernya ya emang itu jadi itu dilema itu apa dilema itu dilemanya kepala desanya itu enggak dijawab warganya Nagi dijawab yang buat jawab itu yang enggak ada Iya ya kalau cuman tanggung kita ya cuman suruh tanggung jawab sih bisa kita nanggung jawabnya ini yang ada hahaha susah kepala desa ya kecepat ya kecepat rakyatnya nageh nageh KTP dikumpulkan untuk kakak dikumpulkan apalagi ya itu ya tapi dia nggak bisa jamin ya nggak bisa jamin turunnya kapan untuk siapa aja ya apalagi kan Pak Kamil ya Gubernur Jawa Barat ya namanya Pak Ridwan Kamil ngomong saya nggak mau warga ada warga saya yang kelaparan tuh nah kalau nggak mau mau ya itu turunin bantuannya tapi ada itu katanya udah mau turunnya bantuan dari itu Pak Gubernur Ridwan Kamil tuh tapi katanya itu pala desa sesuka bumi apa nggak mau ngerima nggak mau ngerima ya karena nggak enggak semua Pak misalnya 1000 yang turunnya jual-jual 300 kakak apa kirim ke saya aja ya saya mau ini di kampung sebelah yang katanya 6 RW nah cuma 30 kakak dari ribuan jual lainnya 30 orang itu enggak menerima karena dia nanti enggak enak sama yang lain aja jangan dikentit yang kayak gitu-gitu ya siapa enggak 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 dikentit ya memang dilihat tanya data lama atau enggak berdasarkan data yang paling baru orang kan banyak orang yang susah nah ini miskin baru istilahnya apa sih rontan miskin gitu bahasanya enggak yang aneh-aneh miskin baru yang melarat ya artinya dia belum terdaftar gitu Mister iya belum sudah didaftar lapar dia kan Iya karena enggak terdaftar terus enggak dapat jadi lebih ya ya tahu tuh susah ya Anu susah jadi pemimpin itu ya jadi pemimpin susah nih rakyatnya lapar terus gimana caranya itu caranya ya kasih makan kalau pengen yang laparan atau berasnya enggak ada beras banyak tuh di bulok tuh udah turunin aja banyak buat apa sih ntar kutuan malah nggak makan walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih